hai oke teman-teman balik lagi bersama Papi Uya di sini kita sudah memiliki wadah yang biasa kita sebut dengan baskom pertama-tama baskom kita isi dengan air cukup sepertigianya saja kita isi dengan air teman-teman dan selanjutnya kita masukkan jagung yang berwarna kuning Oh iya teman-teman pasti ada yang bertanya kenapa sih kita mesti gunakan jagung yang berwarna kuning kenapa kita tidak menggunakan jagung yang berwarna putih jadi begini teman-teman sebenarnya kalian mau pakai jagung kuning atau yang putih itu sama saja akan tetapi kandungan vitamin A pada jagung kuning itu lebih tinggi dibandingkan dengan jagung putih jadi teman-teman kandungan vitamin A pada jagung putih itu lebih sedikit atau hampir tidak ada Nah itulah sebabnya mengapa kita menggunakan dan jagung yang berwarna kuning Oke teman-teman kembali lagi kita mau menyaksikan bagi yang belum menekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe sekarang Terima kasih selanjutnya teman-teman di sini kita punya kapur kapur ini kita rendam bersama bibit tujuannya untuk menekan pH dari jagung karena jika jagung atau bibit memiliki kadar asam yang lebih tinggi maka bibit akan lambat tumbuhnya sedangkan kandungan yang dimiliki kapur ini terdiri dari mineral dan magnesium nah kapur yang demikian ini dinamakan dengan kapur dolomin selanjutnya kita memasukkan kapur ke dalam baskom yang telah diisi dengan jagung perbandingannya kira-kira hanya dua persen dari jagung itu sendiri setelah itu sebaiknya teman-teman diamkan selama semalaman agar jagung menjadi empuk oke teman-teman setelah jagungnya kita rendam semalaman saatnya kita mencuci jagungnya hingga bersih dan setelah jagungnya kita cuci bersih kita akan merebus jagungnya selama 30 menit sambil menunggu jagungnya direbus ada baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe kalian boleh menekan tombol subscribe-nya sekarang dan bagi kalian yang suka dengan video ini kalian boleh menekan tombol like-nya serta share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga juga tahu bagaimana cara membuat bibit menggunakan panci presto dan setelah 30 menit kita merebus saatnya kita menuangnya di nyiru kampung saya ini disebutnya nyiru teman-teman kalau di kampung kalian disebut apa kalian boleh komen di bawah Oh ya teman-teman kita diamkan selama dua jam hingga jagungnya agak kering tandanya jagung ini siap untuk diolah dengan cara kita menikannya menggunakan kuku jika jagungnya dapat terbelah maka jagung ini siap untuk diolah Oke teman-teman saatnya sekarang kita menanam bibit ke dalam botol disini saya sudah menyiapkan botol nah botol yang saya gunakan adalah botol saus ukuran sedang teman-teman Oh iya teman-teman banyak dari petani jamur mencampurkan bibit dengan sari tebu yang biasa disebut dengan molase atau mereka mencampurkan gula yang telah dicairkan ke dalam bibit jamur teman-teman tapi teman-teman Papi Uya tidak membutuhkan itu untuk membuat bibit jamur tumbuh subur karena menurut Papi Uya hanya dengan menaikkan pH dari bibit jamur tiram maka akan mempercepat tumbuhnya miselium teman-teman Oh ya teman-teman setelah botol terisi jagung tepuk-tepuk bagian bawahnya untuk memadatkan jagung di dalam botol tambahkan kembali jagung hingga mencapai leher botol sisakan sedikit ruang untuk menaruh bibit F1 nya teman-teman setelah botol terisi penuh kita menutupnya dengan plastik yang tebal Oh ya teman-teman kita gunakan plastik tebal untuk mencegah plastiknya jebol pada saat dipresto teman-teman kemudian teman-teman harus mengikatnya dengan dua buah karet gelang tujuannya agar plastiknya tidak lepas dan teman-teman disini kita punya cara pengisian yang cepat yaitu dengan cara pertama-tama kita ambil botol satu kemudian botol dua dan botol tiga nah teman-teman ketiga botol ini akan kita isi secara bersama-sama cara pengisiannya samakan saja dengan yang tadi Oh ya teman-teman Bagaimana kalau sambil menonton videonya kita subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan video-video terbaru dari Papi Uya dan bagi kalian yang suka dengan videonya kalian boleh tekan tombol like serta share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu isi ketiga botol ini dengan bibit hingga hampir penuh kemudian teman-teman padatkan kembali dengan memukul bagian pantat botol dan menurut kalian kenapa kita harus memadatkan bibit jagung ini kalau menurut saya jagung yang rapat memudahkan misilium berpindah atau menjalar teman-teman kalau menurut kalian seperti apa teman-teman tulis di kolom komentar dan setelah semua terisi selanjutnya kita memasukkan kedalam panci presto panci presto yang saya gunakan ini lumayan cukup besar ukurannya karena panci ini mampu memuat sampai dengan 15 botol bibit jamur teman-teman panci presto jenis ini menggunakan bahan non-stainless sehingga harganya pun relatif lebih murah kalau tidak salah teman-teman belinya dulu dikisaran 400ribuan dibandingkan dengan yang stainless yang harganya di atas 1 jutaan kalau bisa dibilang menggunakan panci presto ini relatif lebih murah dibandingkan menggunakan autoclub yang harganya sampai di atas 4 jutaan jadi teman-teman tafsirannya sekitar bagi sepuluhnya dari harga autoclub itu tetapi menurut saya menggunakan panci presto ini bibit yang dihasilkan tidak jauh beda dengan menggunakan autoclub kemudian tutup panci presto hingga rapat setelah panci tertutup rapat pastikan bagian limit valve atau freezer tidak ada sumbatan saatnya menyalakan api dan kita tunggu sampai berbesis setelah itu kita tunggu selama satu jam lamanya setelah satu jam kita memasak menggunakan panci presto tunggu hingga pancinya dingin kemudian keluarkan bibit jamurnya disini kita mempunyai bibit F1 kemudian api punsin dan botol yang berisikan alkohol kertas karet gelang dan terakhir adalah spatula pertama-tama nyalakan api businya semprotkan sedikit alkohol untuk membunuh kuman yang berada di telapak tangan semprotkan juga pada spatula kemudian mempanaskan di atas api busin ambil bibit F1 kemudian buka tutupnya dan segera panaskan ujung botol di atas api busin masukkan spatula ke dalam botol untuk memisahkan biji jagung yang berada di dalam sehingga nanti pada saat kita memasukkan bibit ke dalam botol akan sangat mudah ingat ya teman-teman kalian tidak boleh menyentuh ujung daripada botol ini itu karena kuman bisa saja masuk ke dalam botol sehingga membuat bibit menjadi gagal selamat menikmati botol yang akan kita masukkan bibit kemudian panaskan di atas api busin kemudian masukkan bibit ke dalam botol saat memasukkannya kalian tidak boleh menyentuh ujung botol apalagi menyentuh jagungnya panaskan kertas di atas api busin dan segera tutupkan ke botol ulang cara ini sampai semua botol terisi bibit setelah semua botol terisi bibit kita hanya menunggu sekitar 3-4 minggu sampai botol dipenuhi oleh misilium jagung yang terjatuh jangan pernah kalian mencoba untuk mengambil kemudian mengasukkannya ke dalam botol karena itu akan mengakibatkan bibit akan terinfeksi jadi teman-teman mungkin cukup sampai disini dulu video dari kita jangan lupa like dan subscribe semoga bermanfaat terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax